Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tindak lanjut meninggalnya Bapak Haji Imam Kuroso yang terdapat dengan COVID-19. Saya digampingi oleh Pak Pakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten 2, dan Pak Kepala Dinas Kesehatan. Yang pertama adalah bahwa pemerintah Kabupaten Pagi telah menetapkan tanggap darurat sejak tanggal 16 Maret 2020. Kemudian dengan kejadian meninggalnya Bapak Haji Imam Kuroso yang terkena dampak COVID-19, langkah-langkah pemerintah daerah yang dilakukan diantaranya adalah satu, pemerintah telah melakukan tracking kepada semua yang berhubungan langsung dengan beliau pada saat melakukan sosialisasi keberadaan COVID-19, yaitu baik di pasar, baik itu di salah satu desa, yaitu desa Puncel, maupun desa Tegalongo, maupun juga tempat-tempat yang lain. Di luar itu, kami pun juga mengadakan tracking kepada petugas kesehatan maupun masyarakat yang mendampingi. Dan kita jelaskan tracking adalah petugas kesehatan yang mendata langsung keberadaan daripada dampak yang selama ini mengikuti kegiatan daripada almanung kepada almanung. Kemudian juga yang kedua, langkah yang kedua adalah pemerintah Kabupaten Parti mengadakan penyemprotan fasilitas umum diantaranya adalah pasar puri yang selama ini dipakai untuk kegiatan bakti sosial, pembagian masker maupun ensaniseser. Kemudian juga pasar puri telah kita tutup, kita setirilkan selama empat hari, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan Selasa. Dan setiap hari kita semprot dengan disinfektan. Kemudian juga kepada setelah ada pengetrekingan itu diketahui dampak dari beberapa personal yang diketahui, disarankan untuk mengisolasi diri atau mengisolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian kepada Bapak-Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Parti, ada isu yang berkembang bahwa dokter yang mendampingi dokter Widi, kemudian keluarganya sekarang diisolasi di karyati, di RSI, itu adalah tidak benar. Dokter Widi mengisolasi diri di rumah dan telah diadakan rapid test sampai saat ini negatif. Namun demikian tetap mengisolasi diri atau mengisolasi mandiri di rumah, mengikuti perkembangan. Kemudian juga terkait dengan keluarganya, kemudian ajudanya, kemudian supirnya, dikatakan-katanya ajudanya polisi meninggal, itu tidak ada kaitannya. Saudara Yadi, anggota polisi yang kebetulan memang dekat dengan beliau, itu meninggal sudah punya riwayat sakit yang cukup lama. Kebetulan meninggalnya berurutan. Kemudian yang keluarganya full AC maupun dua putranya juga sudah mengisolasi diri di rumah. Dan hari ini, hari ini kita tugaskan untuk petugas kesehatan mengadakan rapid test kepada keluarganya. Nanti insya Allah akan didantangi dari petugas binas kesehatan. Kemudian, supirnya juga yang selama ini dikabarkan supirnya itu juga meninggal. Dan sekarang juga sudah didata, beliau sudah mengisolasi mandiri, yaitu di rumah. Dan nanti juga akan didatangi di tes dengan rapid test. Sehingga kepada seluruh masyarakat, jangan percaya dengan berita-berita yang tidak pasti. Berita-berita bohong, berita-berita huat yang akhirnya menyesatkan. Pemerintah Kabupaten Fadi sampai dengan sekarang tidak mengadakan lockdown. Karena yang mempunyai kewenangan lockdown itu adalah pemerintah pusat. Sehingga kita bersama-sama untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. Kalau ada kegiatan, sering kita sampaikan, yaitu cuci tangan pakai sabun, biasa hidup sehat, makan yang berdisi, dan sering memakai masker dan hand sanitizer. Kemudian juga jaga jarak. Jangan mumpul-mumpul, sayangi keluarganya. Kalau keluarganya kepingin kumpul dengan keluarganya, kita justru jangan keluar kemana-mana. Kita tetap semangat, kita tidak panik, tolak corona.